selamat menikmati topik kita cukup menarik karena akan membahas terkait dengan pom-pom saham nah jangan sampai nih sobat investor apalagi yang baru bergabung begitu ya untuk berinvestasi di pasar modal ini ikut-ikutan fenomena pom-pom saham akhirnya bisa merugikan diri sendiri jadi penting banget buat nonton sampai habis perbincangan di siang hari ini tentunya nanti akan ada narasumber ya dari mandiri sekuritas yang akan mengulas lebih jauh terkait dengan fenomena pom-pom saham yaitu bapak rafianda firmanda selaku equity product manager dari mandiri sekuritas tapi sebelum lebih jauh nih bicara terkait topik hari ini saya mau nanya kabar dulu nih untuk sobat investor di siang hari ini gimana kabarnya di siang hari ini sehat ya sehat selalu dan harus tetap semangat dong ya tentunya di siang hari yang cerah ini seneng banget deh hari ini saya bisa kita kembali menjumpai nih sobat investor di break time nantinya kita juga akan menghadirkan narasumber dan tentunya kita akan berbincang-bincang terkait topik yang menarik gak lupa nanti bagi sobat investor yang memang ingin bertanya seputar pasar modal ya gimana sih saham-saham apa aja sih yang sekiranya lagi bagus nih untuk di koleksi di minggu ini boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar karena nanti langsung akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Bapak Rafianda Firmanda selaku equity product manager dari Mandiri Sekuritas jadi boleh disiapin ya pertanyaannya dari sekarang nanti kalau udah waktunya untuk tanya jawab boleh langsung ditulis nih di kolom komentar karena akan langsung saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Bapak Rafianda Firmanda selaku equity product manager dari Mandiri Sekuritas oke mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya terkait topik pom-pom saham di siang hari ini saya mau bacain dulu nih gimana pergerakan IHSG di penutupan perdagangan sesi pertama tadi coba ternyata IHSG kita di penutupan perdagangan sesi pertama ini terkoreksi loh sobat investor sekitar 0,46% yang akhirnya IHSG ini berakhir di level 5.983 dan ternyata ada 187 ya saham yang menguat kemudian sekitar 275 saham ini mengalami penurunan tapi sebenarnya saya penasaran juga nih portfolio nya sobat investor di siang hari ini gimana tetap cerah tetap hijau atau ada merahnya nih semoga kabar sobat investor dan portfolio nya selalu dalam keadaan yang baik ya nah kemudian nanti boleh juga sobat investor yang pengen tanya-tanya ya lebih jauh terkait dengan pom-pom saham kemudian saham-saham apa aja sih yang kinerjanya lagi bagus nih buat di koleksi nanti kita akan adain sesi tanya jawab jadi udah boleh nih disiapin pertanyaan dari sekarang karena nanti boleh langsung ditulis di kolom komentar dan langsung akan saya bacakan kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber kita dan terkait topik hari ini karena hari ini kita akan bahas ya soal pom-pom saham sebenarnya pom-pom saham itu apa sih oke jadi pom-pom saham ini berasal dari kata PAM nah PAM ini kan artinya pompa ya kalau di bahasa Indonesia nya jadi pom-pom saham ini memang satu hal yang bisa dilakukan oleh individu ataupun sebuah institusi yang tujuannya ya memang untuk mempengaruhi individu lainnya gitu untuk membeli satu saham tertentu di waktu tertentu coba nih jangan-jangan salah satu dari sobat investor yang nonton saya di siang hari ini pernah ikut-ikutan fenomena pom-pom saham ya nah penting juga nih buat sobat investor diingat ya jadi setiap kita ingin melakukan transaksi begitu atau ingin membeli satu saham dari emiten kita gak boleh nih ikut-ikutan karena beli sahamnya cuma denger kata orang gitu ya penting banget jadi sebelum kita membeli satu saham ini kita harus analisa dulu nih baik itu dilakukan analisanya melalui analisa fundamental ataupun melalui analisa teknikal dan saya juga mau kasih informasi nih ternyata di sepanjang pandemi COVID-19 ya dari tahun 2020 tau gak sih ternyata banyak banget penambahan jumlah investor baru di pasar modal loh ternyata pertambahannya ini menurut data dari Bursa Efek Indonesia ya ada sekitar 3,9 juta single investor identification atau SID ya yang memang ini artinya melonjak sekitar 56% jika dibandingkan dengan posisi akhir di 2019 dan kayaknya kenapa sih jumlah investor di pasar modal ini bisa bertambah di tahun 2020 karena mungkin di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi COVID-19 ya banyak orang yang gak bisa jalan-jalan gak bisa keluar rumah gak bisa traveling akhirnya memilih untuk mengalokasikan dana yang mereka punya untuk diinvestasikan di pasar modal dan ini sebenarnya penting juga sih ya kita berinvestasi karena memang bisa menunjang kehidupan kita di masa-masa berikutnya setelah itu ternyata menurut data dari KSEI sendiri investor pasar modal saat ini ya memang ini didominasi oleh sekitar 54,8% nya ya ini didominasi oleh masyarakat yang usianya sekitar di bawah 30 tahun artinya sekarang investor di pasar modal ini memang didominasi oleh para kaum milenial lalu untuk usia sekitar 31 sampai dengan 40 tahun jumlahnya ini sekitar 22,6% jadi bisa dikatakan nih bahwa lebih dari 75% investor di pasar modal Indonesia memang berada di usia muda atau usia produktif alias kaum milenial luar biasa ya ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini memang kaum milenial ini lebih memilih ya untuk menginvestasikan dana yang dimiliki dibandingkan untuk digunakan untuk hal-hal lainnya karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini juga ada keterbatasan aktivitas ya masyarakat aktivitasnya dibatasi gak bisa jalan-jalan, gak bisa nongkrong akhirnya banyak banget milenial yang lebih memilih untuk menginvestasikan dananya di pasar modal Indonesia tapi terkait dengan fenomena bertambahnya ya jumlah investor di pasar modal ini juga diiringi dengan fenomena pom-pom saham tadi nah pom-pom saham ini ternyata marak banget dilakukan ya ternyata beberapa waktu lalu juga ada kasus yang ternyata ini dari influencer-influencer ini banyak sekali melakukan pom-pom saham nih yang akhirnya membuat para investor terutama investor baru begitu di pasar modal ini terpengaruh membeli satu saham dari satu emiten karena ikut-ikutan doang jadi gak melakukan analisa baik itu fundamental ataupun teknikal nah inilah yang harus diwaspadai sebenarnya dan nanti kita juga akan membahas lebih jauh lagi ya sebenarnya gimana sih caranya menghindari pom-pom saham apa sih pom-pom saham itu dan kemudian nanti juga kita akan bahaslah lebih lanjut ya pokoknya gimana nih caranya agar kita bisa lebih cerdas berinvestasi di pasar modal dan untuk lebih jelasnya lagi langsung aja nih saya mau undang narasumber di siang hari ini yaitu Bapak Rafinda Firmanda selaku equity product manager dari Mandiri Sekuritas oke pasti teman-teman juga udah gak sabar banget ya nanti pengen nanya nih banyak banget terkait dengan kinerja pasar modal saat ini gimana apa yang harus dilakukan kemudian cara cerdas berinvestasi itu seperti apa sih nanti boleh disiapin pertanyaannya karena nanti akan langsung saya bacakan ya dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Bapak Rafinda di Mandiri Sekuritas oke Sobat Investor kita lagi tunggu nih narasumbernya untuk segera bergabung bersama kita di siang hari ini oke ternyata udah bergabung nih halo selamat siang Pak Rafinda Firmanda halo siang gimana Pak selamat siang gimana kabarnya Pak di siang hari ini alhamdulillah sehat minggu lalu kita udah vaksin rame-rame jadi semoga makin seger aja sih minggu ini harusnya oh abis vaksin ya Pak ya iya oke jadi ini vaksin pertama atau gimana nih Pak iya ini yang pertama lumayan lah yang antusiasi ternyata rame juga ya banyak yang antusiasi untuk oke oke nah Pak Rafinda nanti kita akan membahas lebih jauh nih terkait fenomena pom-pom saham yang memang beberapa waktu lalu sempat marak sekali dibahas ya oleh masyarakat gitu ya dan beberapa masyarakat juga ada yang mengaku bahwa dengan adanya fenomena pom-pom saham ini dinyatakan ternyata merugikan para investor begitu ya oke ya oke jadi Pak Rafinda juga udah siap dong jawab pertanyaan dari sobat investor nanti ya insya Allah kita jawab satu-satunya mbak ya oke apa namanya salah satu investasi yang kayaknya udah mulai naik down lagi ya di tahun pandemi ini betul-betul karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini jumlah investor pasar modal juga bertambah ya dan ternyata hal yang menariknya juga didominasi oleh kaum milenial ya pak ya iya betul mbak ya tapi pak di sisi lain hmm ya oke nah jadi lebih enak nih kayaknya pak ngobrol ya jadi lebih lebih jelas kayaknya iya oke pak nah terkait dengan peningkatan jumlah investor di pasar modal saat ini ya pak bahkan didominasi oleh kaum milenial dari mandiri sekuritas sendiri ini menyikapi hal tersebut nih seperti apa sih menanggapi fenomena meningkatnya jumlah investor di pasar modal saat ini tuh seperti apa sih pak oh ya kita melihatnya ini adalah sebuah hal yang positif karena kan artinya masyarakat kita terutama didominasi milenial itu semakin sadar dan aktif untuk berinvestasi baik untuk yang untuk menambah penghasilan tambahan maupun untuk mendapatkan sumber pertambahan sumber penghasilan lainnya maupun untuk menjaga agar daya beli mereka ini tidak tergurus inflasi jadi overall kita menganggap ini ada sesuatu hal yang positif ya buat bu Sarek buat para generasi manilas itu sendiri dan khususnya pada industri pasar modal jadi ini merupakan satu hal yang positif begitu ya pak ya iya betul tapi pak ini ternyata banyak sobat investor yang komen nih di kolom komentar ternyata mungkin bapak ngomongnya bisa agak lebih di kencengin lagi kali ya karena agak agak gak kedengeran nih banyak yang komen nih oke siap mungkin harus lebih semangat lagi nih pak jawab pertanyaannya oke mbak sorry oke oke boleh ya pak silahkan dari sekuritas menganggap ini adalah suatu hal yang positif karena berarti artinya kan masyarakat terutama alternasi menilial itu makin sadar untuk berinvestasi baik untuk investor yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk yang mendapatkan penghasilan alternatif maupun yang untuk menjaga daya beli mereka agar tidak tergus oleh inflasi overall kita menganggap industri positif yang baik-baik untuk masyarakat maupun industri pasar modal sendiri tengah pandemi yang sedang berlangsung betul pak saya juga setuju nih penambahan jumlah investor di tengah pandemi covid-19 ini memang memberikan dampak yang cukup baik ya bagi pasar modal sendiri kemudian bagi masyarakat sendiri dan tentunya bagi pihak-pihak lainnya juga begitu ya pak ya ya setuju mbak setuju saya juga setuju pak tapi karena banyaknya jumlah investor nih di pasar modal Indonesia begitu ya terutama investor baru hal-hal apa sih pak yang harus diperhatikan ketika seseorang memang ingin berinvestasi di pasar modal pak oke pertama ini harus diketahui adalah apa namanya berinvestasi ini kan ada ada resiko mbak ya itu harus dipahami karena produk pasar modal itu sendiri juga harus diketahui ada saham ada obligasi ada ada sukuk juga disitu jadi harus diketahui dari kami bahwa investasi itu bukan hanya satu produk untuk semua segala kebutuhan jadi harus dilihat dulu juga sih kebutuhannya dari masing-masing investor itu apa kemudian disesuaikan dengan produk investasi yang ada di pasar modal kurang lebih seperti itu dan untuk para sobat investor yang ingin berinvestasi di saham mungkin harus diketahui juga bahwa saham ini ada 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 resiko ya sehingga dipelajaran kira-kira yang menjadi driver atau menjadi katalis pergerakan sebuah saham baik harganya maupun perusahaan tapi memang di sisi lain Pak kalau kita ngomongin terkait dengan investasi saham memang resikonya cukup tinggi ya Pak tapi return yang dihasilkan juga cukup tinggi ya Pak dari berinvestasi saham ini benar gak Pak dibandingkan instrumen investasi lainnya gitu ya ya return saham sendiri kan ada dua sebetulnya Mbak Dividend dan yang paling banyak secara orang itu adalah capital gain mungkin dari beberapa hal yang lalu sempat ada beberapa saham yang dipompong mungkin tadi istilahnya oleh Mbak ya sehingga harganya naik berkali-kali Pak atau juga harga saham contohnya adalah BRIS yang digaung-gaungan akan merger bank syariah di Indonesia dari semenjak tahun lalu itu harus dilihat sama para sobat investor apakah betul berita yang dikeluarkan itu akan kejadian atau tidak atau hanya sebuah apa ya ibaratnya berita yang kosong dan gak ada dasarnya sehingga menyebabkan harganya yang tinggi tapi ketika kemudian para investor masuk dia akan turun kembali dalam waktu yang cukup singkat itu sih Mbak kira-kira oke jadi memang fenomena pom-pom saham ini kemarin sempat agak meresahkan gitu ya Pak ya bagi para investor baru gitu ya karena memang pom-pom saham ini secara tidak langsung dikatakan dapat merugikan gitu ya Pak ya ya sebenarnya sih bisa dibilang gini ya Mbak ya pom-pom saham itu kan sebenarnya orang ada suatu saham yang naik kemudian digaung-gaungkan oleh satu orang maupun beberapa orang tertentu memang betul harganya naik cuman yang sekali lagi harus diperhatikan bahwa keputusan untuk membeli itu dipegang oleh investornya sendiri sehingga apakah saya memberitahukan saham ini naik berhasil setiga atau tidak tentunya itu harus dicernak kembali ya apa namanya katalisnya mengapa saham ini naik atau tidak karena semua keputusan itu dinamakan oleh para investor itu sendiri meresahkan atau tidak jadi check and recheck penting ya ya cek fakta itu penting jadi meresahkan atau tidak jika kita masuk ke sesuatu yang kita gak tahu dan kemudian tidak melakukan riset sendiri dan akhirnya mungkin bisa dibilang nyangkut setelah itu akan menjadi meresahkan tapi jika kita menanggapnya dengan pikiran terbuka kemudian melihat lagi informasi betul atau tidak mungkin itu bisa menjadi suatu tambahan informasi bahwa saham A lagi naik karena lebih dan lebih itu kurang lebih seperti itu ya intinya check and recheck itu penting ya Pak ya betul jadi langkah lain ya Pak yang harus dilakukan investor baru ketika ingin berinvestasi di pasar modal apalagi Pak tadi udah disampaikan nih harus check and recheck kemudian langkah-langkah lainnya apa nih Pak oke langkah lainnya adalah mungkin bisa mulai membaca laporan keuangan perusahaan sumbernya ada di IDAX kemudian jika sudah juga belum bergabung dan mungkin sudah bergabung dengan mandiri sekuritas itu bisa ikuti webinar kami karena kami juga cukup sering setiap hari sebetulnya memberikan webinar edukasi kepada masyarakat nasabah kami internal contohnya di hari Senin kami memberikan webinar outlook kira-kira apa sih yang layak dibeli untuk satu minggu ke depan dan setiap hari Selasa Rabu dan Kamis kita juga memberikan sedikit ulasan dan tanya jawab kira-kira saham apa sih yang layak untuk dibeli dalam horizon satu hari ke depan oke jadi dari mandiri sekuritas sendiri juga sudah menyiapkan beberapa program gitu ya salah satunya webinar ya untuk mengedukasi para investor ya yang ingin berinvestasi di pasar modal tapi mungkin ada lagi nih program-program lainnya yang udah disiapkan oleh mandiri sekuritas apa aja tuh Pak kira-kira kita ada di bulan ini kita kebetulan ada satu yang namanya discount day trading yaitu kita memberikan juga apa namanya program khusus discount 20% cuman untuk tadi yang seperti yang bilang untuk mencegah para sobat investor ataupun sobat mapan terkena pom-pom kita memberikan satu wadah khusus yaitu forum forum kita sebutnya yang baru di launching di bulan Maret kemarin oke jadi gimana caranya investor ini bisa join forum yang udah disediain sama mandiri sekuritas tuh Pak mungkin sobat investor ada yang berminat nih untuk bergabung biar nambah ilmu gitu Pak buat berinvestasi di pasar modal oke caranya sangat mudah sekali kalau belum menjadi nasabah mandiri sekuritas bisa join dulu bersama kami di url register.mos.co.id kemudian buat sobat mapan yang sudah menjadi investor kami bisa ke web www.mos.co.id nanti di sebelah sisi kanan ada forum tinggal masukkan user id dan password kemudian sobat mapan bisa masuk langsung ke dalam most forum yang tersebut oke jadi sobat investor boleh diingat nih yang ingin join yang pengen nambah ilmu terkait cara berinvestasi di pasar modal bisa langsung join program-programnya mandiri sekuritas salah satunya tadi ada webinar kemudian ada beberapa program lainnya yang memang sudah disediakan khusus bagi para investor yang ingin menambah ilmu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia kemudian Pak ini terkait dengan fenomena pom-pom saham nih Pak nah sebenarnya kembali lagi ketika ada seseorang begitu ya atau satu institusi yang memang melakukan pom-pom saham ini apa sih yang harus dilakukan oleh investor begitu Pak menanggapi fenomena pom-pom saham yang memang sedang marah saat ini dan beberapa waktu lalu apalagi ya Pak karena banyak dilakukan oleh para influencer dan selebriti itu Pak maaf Mbak boleh tolong diulang kayaknya di tempat saya agak putus-putus suaranya Mbak oke kalau gini suaranya udah jelas ya oke udah jelas oke gini jelas ya oke terkait ini fenomena pom-pom saham nih Pak ini sebenarnya kan kembali lagi ya ke investornya masing-masing ya ketika kita menerima informasi gitu penting banget buat check and recheck nih agar kita tidak terpengaruh fenomena pom-pom saham yang memang beberapa waktu lalu ini sempat marak gitu ya Pak apalagi karena dilakukan oleh para influencer dan para selebriti di tanah air nah mungkin tips-tips lainnya nih Pak dari mandiri sekuritas apa sih agar calon investor ini gak terpengaruh fenomena pom-pom saham gitu Pak selain melakukan check and recheck tadi oke saya menggunakan kita bisa yang pertama tadi join ke forum mandiri sekuritas disitu kita juga disitu kita setiap hari memberikan berita yang update kemudian kita juga bisa advertise kepada sama investor dan kemudian kita banyak sharing disitu sih Mbak dalam arti ketika misalnya ada suatu berita yang keluar disana biasanya kalau kita di whatsapp dan mulai juga di forum itu ada room yang khusus untuk membahas hal tersebut jadi ketika ada suatu berita dilempar biasanya ramai-ramai pada kemudian membahas kira-kira gimana sih secara fundamentalnya gimana apakah valid dan secara teknikal apakah juga masih ada potensi imbal hasil atau sorry capital gain yang bisa didapat berdasarkan analisa teknikalnya jadi most forum ini lebih seperti forum diskusi gitu ya Pak ya ketika ada seseorang menerima informasi terkait dengan pasar modal bisa langsung dilempar ke forum tersebut untuk didiskusikan gitu ya iya kita ada satu forum forum diskusi saham disitu namanya kurang lebih disitu nanti sobat investor maupun sobat mapan bisa langsung bertanya disitu dan para member yang lain juga mungkin bisa akan menimpali kira-kira seperti apa sih prospeknya atau seperti apa sih berita ini apakah valid atau tidak intinya sih itu interaktif ya Mbak ya dalam arti oke sesama member forum bisa saling diskusi disitu oh oke interaktif yang dimaksud disini apakah 24 jam gitu Pak bisa ngobrol terus atau gimana nih Pak mohon maaf Mbak bisa diulang Mbak agak kecil suaranya ya putus-putus Mbak oh agak putus-putus ya kalau gini jelas ya jelas mungkin jaringan kita kali kurang lebih oke 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 jadi terkait dengan mosforum yang dibentuk oleh Mandiri Sekuritas mungkin boleh diceritain lebih jauh lagi terkait dengan mosforum mungkin disini ada sobat investor yang sudah mulai tertarik Pak pengen join forum yang dibikin oleh Mandiri Sekuritas untuk nambah ilmunya ya tentunya untuk berinvestasi di pasar modal Pak jadi kalau boleh kita recap sedikitnya Mbak ya kita di Mandiri Sekuritas itu mengadakan webinar edukasi baik yang diselenggara mandiri maupun bekerjasama dengan salah satunya adalah IDX bulan lalu kita mengadakan 25 acara webinar IG Live maupun SPM dengan peserta yang terbanyak itu ribuan nah untuk bisa membuat diskusi ini menjadi lebih dua arah kita menciptakan sesuatu yang namanya formos dimana ada tiga manfaat yang bisa diperoleh dari sobat investor jika bergabung di mosforum ini itu pertama informatif interaktif dan atraktif dimana yang dimasukkan informatif adalah kami memberikan berbagai komedi saham berbasis analisa teknikal dari analisis teknikal kita yang berpengalaman yang kedua interaktif ini adalah sebagai suatu fasilitas jejaring bersama komunitas investor nasabah Mandiri Sekuritas itu sendiri yang terakhir adalah atraktif karena mosforum itu menawarkan berbagai promo dan sayang baru berhadirnya kepada para nasabah yang sudah bergabung ke mosforum tersebut oke jadi ternyata banyak sekali kelebihan yang bisa didapatkan oleh sobat investor ketika bergabung bersama mosforum dari Mandiri Sekuritas ya Pak mungkin boleh dijelaskan lebih jauh lagi caranya sobat investor buat bergabung itu seperti apa sih Pak oke jika sobat investor itu belum memiliki akun Mandiri Sekuritas bisa join dulu bersama kami di register www.mos.co.id kemudian setelah akunnya jadi mungkin saya sebutkan juga bahwa untuk bergabung bersama kami itu semuanya dilakukan secara digital berarti tinggal hanya mengisi form melalui telepon maupun laptop tidak perlu kirim dokumen tidak perlu pilih dokumen tinggal tanda tangan digital saja dalam waktu singkat sudah jadi ketika akunnya sudah jadi bisa langsung ke website kami di www.mos.co.id nanti disitu pilih forum masukkan username atau user id dan kemudian masukkan password di sana nanti para sobat investor bisa langsung bergabung bersama komunitas saham yang sudah ada oke dan mungkin bisa dapat informasi di setiap harinya ya Pak dari Mandiri Sekuritas ya Pak terkait dengan password model Indonesia gitu Pak ya betul Mbak disitu kita ada yang namanya forum saham setiap hari kita akan posting rekomendasi dari analisa teknikal kami kita kira apa sih yang banyak untuk diperhatikan di hari tersebut dan kemudian kita ada juga yang namanya diskusi forum diskusi dimana para komunitas bisa langsung menyampaikan pertanyaan mereka disitu baik untuk market untuk produk maupun news yang ada yang baru mereka terima untuk di jayas sama-sama dan kita juga ada fitur klub yang mungkin akan kita lunjurkan dalam waktu dekat agar karena kan komunitas itu mungkin semuanya gak semuanya sama yang ada yang suka di trading ada yang doing maupun ada yang tren kita akan mencoba membuat klub-klub untuk para komunitas yang memiliki kesamaan tersebut jadi mungkin nanti diinformasiin juga ya terkait dengan analisa fundamental itu seperti apa analisa teknikal juga seperti apa gitu ya Pak ya ketika ingin sobat investor ingin membeli satu saham dari perusahaan tertentu gitu ya Pak ya nanti tinggal bisa di search disitu misalkan kode sahamnya apa nanti bisa kelihatan tuh secara histori apa aja sih analisa yang pernah masuk baik sisi fundamental maupun teknikalnya oh keren Pak ini pasti bermanfaat banget nih bagi sobat investor yang emang pengen serius berinvestasi di pasar modal karena akan banyak sekali informasi yang akan didapatkan ketika para sobat investor ini bergabung dengan webinarnya dari Mandiri Sekuritas kemudian forum yang juga udah disediain oleh Mandiri Sekuritas kemudian saya juga mau ngingetin kepada para sobat investor yang udah penasaran nih kira-kira pengen bertanya ya terkait dengan pom-pom saham ataupun bertanya terkait dengan forum-forum yang memang disediakan oleh Mandiri Sekuritas boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar karena langsung akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Bapak Raffi Anda Firmanda selaku equity product manager dari Mandiri Sekuritas dan ternyata Pak Raffi ini saya udah dapet satu pertanyaan nih dari sobat investor ini datang dari Fethiah Dwi ya yang bertanya terkait dengan Pak bagaimana sih strategi investasi yang dilakukan untuk transaksi Bank Mandiri baik secara fundamental maupun secara teknikal Pak silakan oke seperti tadi mungkin dengan Bapak Ibu Dwi kita ada investor digest dan kita ada matrix disitu kebukannya apa kalau matrix berarti nanti Bapak atau Ibu bisa melihat rasio-rasio dan dibandingkan dengan kompetitornya sesama perbankan kira-kira ROI-nya seperti apa PBV-nya bagaimana dan PR-nya juga apakah layak untuk masuk atau masih hold dulu kemudian di digest kita juga memberikan rekomendasi secara analisa teknikal tapi jika Bapak atau Ibu itu ingin berdiskusi secara live ataupun timely maksudnya kira-kira saya mau beri sekarang hari Selasa Rabu dan Kamis nanti join aja ke webinar kami jika sudah menjadi sebuah menurut sekuritas disitu kita ada analis teknikalnya bisa ditanya dengan lebih jauh dan detail kira-kira BMRM itu seperti apa sih prospeknya dalam misalnya seminggu ke depan sebulan ke depan sebulan ke depan nanti akan dibahas dengan gamlang dan panjang lebar disitu kami juga kebetulan akan mengadakan webinar besok jam 15.30 kita sudah mungkin jatuh bisa dilihat nanti di game Mandiri Sekuritas jika ingin itu akan dibahas mengenai apa namanya strategi setelah masa pandemi silahkan bergabung juga jika ada ingin mengatasi strategi yang kami memperkan untuk 6 bulan sampai setahun ke depan dengan akhir tahun oke jadi besok ternyata Mandiri Sekuritas juga mau melangsungkan webinar gitu ya sekitar jam 15.30 ya dan buat sobat investor yang memang ingin join webinarnya Mandiri Sekuritas boleh follow dulu mungkin IG-nya Mandiri Sekuritas ya Pak karena informasinya akan tertuang di sana terkait dengan webinar yang akan dilaksanakan esok hari kemudian Pak mungkin dari Mosforum ini dan webinar yang sudah diselenggarakan oleh Mandiri Sekuritas mungkin ada hal-hal lainnya nggak sih Pak yang bisa aja sobat investor ini dapetin ketika join dengan program-program yang disediakan oleh Mandiri Sekuritas selain tadi ada 3 hal ternyata ya yang bisa didapatkan kemudian ada hal lainnya nggak sih Pak kira-kira yang terkait Mosforum ya Mosforum jadi Mosforum itu memang kita punya website mos.co.id dan kita juga ada Mosforum di Mosforum itu sebenarnya menjadi sebuah corong lah ya informasi yang dapat diakses oleh nasabah di satu tempat kalau di Mosforum kan dia harus ke berita kemudian ke promo sedangkan di Mosforum ini berita dan promo itu disajikan di satu page yang sama jadi tinggal di klik aja nanti sobat investor maupun sobat maafan bisa langsung tahu oh hari ini bulan ini itu lagi ada promo apa sih di menu sekuritas misalkan sobat investor itu lebih tarik saham bisa masuk ke April ini promo di trade yang bisa dibahas di Mosforum kemudian kita juga ada klubnya yang akan dilunching sebentar lagi tapi untuk sobat investor yang lebih tertarik ke produk pasar modal yang memberikan imbal hasil tetap seperti contohnya obligasi pemerintah nanti ditunggu aja jika ada pengumuman promo ataupun program kita akan memberikan di Mosforum tersebut jadi Mosforum ini memang membahas banyak sekali terkait dengan investasi tidak hanya saham tapi instrumen investasi lainnya seperti obligasi kemudian mungkin reksadana dan lain-lainnya gitu ya Pak betul mungkin saya tadi belum sampaikan di situ juga kita memberikan suatu apa namanya kaitan tautan ke reksadana of the week kira-kira setahun ini apa sih reksadana yang memberikan imbal hasil yang terbaik berdasarkan kelas-kelasnya baik itu merupakan reksadana pasar uang pendapat tetap reksadana campuran maupun reksadana saham jadi ini memang Mosforum ini adalah sebuah corong untuk berkomunikasi dua arah maupun searah untuk nasabah mandiri sekuritas jadi benar-benar jadi benar-benar interaktif banget informasi yang didapatkan juga akan banyak sekali luar biasa hebat nih mandiri sekuritas nah Pak kita juga udah dapet pertanyaan lainnya dari Sobat Investor ini datang dari arena.hk yang bertanya ini kenapa sih Pak IHSG akhir-akhir ini semakin turun apa sih yang menyebabkan IHSG ini kinerjanya semakin turun gitu terus gimana nih kedepannya selama seminggu kedepan terkait dengan kinerja IHSG apa bakal turun lagi atau mungkin akan rebound gitu Pak nah untuk bisa dapat insight itu sebenarnya kan kita pengennya sebuah analisa yang praktis ya sorry Mbak siapa tadi Mangi oh Mbak Arina Mbak Ana ya mungkin ya sorry kalau saya salah sebut ya kita setiap hari Selasa Rabu dan Kamis itu kita ada diskusi barang-barang namanya closing market dimana disitu ada analisa teknikal kami kemudian ada komunitas orang yang suka menggunakan analisa teknikal lah disitu jadi itu rame-rame nih kira-kira pertama analisa teknikal kita akan membahas dulu secara gambaran besar hari ini itu seperti apa kemudian penutupannya bagaimana dan kira-kira apa sih saran yang layak untuk di koleksi atau diperhatikan nah setelah pembahasan tersebut investor juga bisa bertanya tapi jika waktunya tidak sekurang cukup pertanyaan tersebut bisa dimasukkan kembali ke most form tersebut nah analisa teknikal kami juga setempat di situ jadi ketika mbak atau emas bapak atau ibu itu punya pertanyaan seperti ini kira-kira seperti apa sih IHSG ini sudah disupport atau belum apakah sudah resisten apakah ini saatnya waktu yang tepat untuk masuk kembali dan kira-kira sama apa yang dapat dipilih berdasarkan analisa teknikal bisa masuk ke most form tersebut jika tidak bisa mengikuti webinar closing market yang tadi sudah saya sampaikan jadwalnya jadi sebetulnya most form ini adalah seperti yang tadi saya bilang mbak diskusi tempat untuk berdiskusi bertanya dan juga membahas berbagai macam hal mengenai pasar modal jadi semua informasi terkait dengan pasar modal ini bisa didapatkan oleh sobat investor di dalam most form yang memang sudah disediakan oleh mandiri sekuritas tapi tadi mungkin kalau kita kilas balik sedikit nih pak kira-kira apa sih yang menyebabkan IHSG ini sempat anjlong beberapa hari belakangan ini memang kan ini semua berdasarkan supply and demand saat ini mungkin banyak yang take profit ada keluar memang analis technical kami juga waktu pada bulan Maret kemarin itu sudah memberikan informasi kayaknya lebih bagus cash basis dulu udah nih kemudian ditunggu lagi lah kira-kira apa sih saya memang layak karena ini kan juga mau laporan kuartal pertama mungkin kita lihat banyak banyak orang yang sudah memiliki keuntungan yang cukup sehingga mereka menangkapkan take profit kemudian menambah laporan Q1 yang keluar seperti apa apakah bagus ketika bagus mereka akan masuk kembali kalau misalnya terhadap kurang sesuai harapan mungkin mereka akan wait and see dulu kemudian melihat harga yang tepat untuk masuk bisa berdasarkan harga yang mereka berdasarkan blue value maupun dividend yield yang mereka cukup sesuai dengan profit rasiko mereka oke baik dan ini ada satu pertanyaan lagi pak dari jonathan prasetyo nih pak ini kayaknya investor pemula ya ini lebih baik membeli saham blue chip apa aja sih pak untuk jangka panjang saham blue chip apa aja yang layak untuk di koleksi untuk jangka panjang itu kira-kira apa aja sih pak silahkan oke saya rasa IDF sudah cukup banyak membantu ya mbak karena kan banyak memiliki indeks untuk pak jonathan bisa dilihat ada LQ45 disitu yang bisa dicek satu-satu berdasarkan sektornya ada perbankan disitu ada konstruksi tapi kalau misalnya ingin berinvestasi jangka panjang dan juga mendapatkan dividend bisa mencari indeks dividend yield high dividend yield yang bisa dicari IDX mungkin bisa dicek kembali setelah saham-saham tersebut karena saya rasa itu sudah ada juga saham blue chipnya jadi pak jonathan itu bisa mendapatkan dividend dan bisa mendapatkan capital gain untuk jangka panjangnya untuk investasi jangka panjangnya baik ini bisa dicek berdasarkan dividend yieldnya juga ya pak ya kira-kira saham apa aja nih yang memang layak di koleksi untuk prospek dalam jangka panjang gitu ya pak ya ya oke dan ini ada pertanyaan lagi pak datang dari Diki Nimam ya yang bertanya terkait dengan pom-pom saham nah ini gimana sih pak caranya membedakan pom-pom saham dengan saham yang memang bagus untuk di koleksi dan dibeli gitu pak apa nih yang harus kita lakukan gitu ini untuk menanggapi pom-pom saham oke bisa dicek yang paling benar sebenarnya adalah ini sih pak laporan keuangannya apakah kira-kira dan dilihat juga sih rahasinya misalkan pbp price to book value apakah kira-kira sudah over value atau masih dalam tahap yang wajar harganya tapi kalau misalkan ingin membutuhkan keputusan yang taktis bisa dicek analisa technicalnya kira-kira harga yang saat ini apakah sudah terlalu jauh dengan moving average atau nilai terata dalam 5 hari terakhir 1 bulan maupun 200 hari terakhir dari situ bisa kelihatan kira-kira tapi yang paling penting adalah sebetulnya adalah gini ketika bapak atau ibu melihat suatu berita bisa ditanyakan dulu ke diri sendiri kira-kira ini tuh make sense gak ya hal tersebut make sense gak ya dan kalau ternyata memang tidak make sense ya berarti kemudian besar ini adalah kompong oke jadi ada beberapa hal memang ya yang perlu diperhatikan ya jadi ketika ingin membeli satu saham perlu dilihat juga dari TDC-nya ya kemudian tadi harganya nih seperti apa pergerakan harganya itu juga penting untuk dicek ya pak ya kira-kira ini meyakinkan untuk dikoleksi atau tidak gitu ya ya kemudian ada lagi pertanyaan nih pak dari Kahwat Chua yang bertanya tentang forum most forum yang diberikan oleh mandiri sekuritas nih ini untuk umum atau sebatas untuk anggota mandiri sekuritas aja nih pak kita untuk masuk memang masih membutuhkan user ID dan password memang itu tapi saya rasa juga untuk join ke mandiri sekuritas sangat mudah ya bapak ibu dan bapak karena kenapa sih kita mau kita mau inklusif dengan cara mempermudah proses registrasi tapi kita juga mau eksklusif karena kita ingin tahu siapa sih yang masuk ke dalam mos ini dan kita memberikan sebuah syarat dan kepentuan bahwa di dalam mos ini di dalam mos forum ini inilah perilaku-perilaku yang kita harapkan coba tolong jangan memberikan informasi yang tidak jelas sumbernya kemudian pom-pom juga disini dilarang dan berkata yang baik dan benar karena kan di dalam forum tersebut bahasa bisa liar kemana-mana ya jadi memang saat ini kita membutuhkan para komunitas itu masuk ke mos forum dengan bergabung terlebih dahulu bersama mandiri sekuritas oke tadi bapak sempat menyampaikan bahwa akan memberikan kemudahan ya bagi siapapun yang ingin bergabung bersama mandiri sekuritas semudah apa sih pak kemudahan yang diberikan mungkin kalau dari dari cara registrasi dulu ya mbak ya kita cukup ke website aja jadi bisa ke register.mos.co.id atau bisa ke mos.co.id klik register disitu sehingga kemudian bisa siapkan ke KTP dan ke PPP serta buku tabungan bang mandiri nah kemudian khusus untuk bang mandiri kita sudah mengajakkan kerjasama sehingga tidak perlu lagi mengirimkan dokumen bisa langsung meneruskan mengisi file-file tersebut gak begitu banyak kemudian nanti melakukan tanda tangan digital jadi gak perlu kirim dokumen gak perlu print gak perlu kirim dokumen kemudian dalam tempoh kurang lebih 5 hari itu nanti kita akan bergabung lagi dan sudah bisa mulai manifestasi sama saham maupun publikasi oke jadi semua dilakukan secara digital ya Pak ya betul ya gak perlu kirim dokumen atau datang ke kantor cabang hari gini itu udah semua dilakukan secara digital gitu ya Pak ya ya betul Mbak oke kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Nurul Panjaya yang bertanya terkait dengan untuk yang di luar negeri ini gimana sih Pak caranya untuk mendaftar jadi nasabah mandiri sekuritas Pak untuk di luar negeri oke untuk yang di luar negeri kalau misalnya Mbak Thomasnya punya komporta phone Indonesia itu bisa disimpankan disitu dan setahun saya kalau bisa bisa memiliki email pasti punya email lah ya tinggal dimasukkan aja emailnya ke dalam situ karena itu juga ada beberapa nasabah yang mencoba masuk ke luar negeri setahun saya dari luar negeri ya cukup menggunakan email untuk melakukan apa namanya registrasinya tapi jika nanti ada kesulitan bisa juga langsung DM tim IG Mandiri Sekuritas disini IGnya Mandiri Sekuritas at Mandiri underscore sekuritas atau bisa care center kami di Mandiri underscore center at Mandiri oke jadi bagi investor yang ingin bergabung bersama Mandiri Sekuritas meskipun ya ini posisinya di luar negeri tetap bisa join gitu ya Pak dan dapat ilmu-ilmu dari Mandiri Sekuritas ya lewat mouse forum ataupun program-program yang udah disediakan oleh Mandiri Sekuritas luar biasa Pak kemudian kalau kita lihat dari kinerja pasar model sendiri Pak di minggu ini tuh proyeksinya akan seperti apa sih Pak? better besok datang aja ke webinarnya besok ada gitu ya Pak besok Oke jam 15.30 ya jadi buat Sobat Investor yang pengen tahu nih lebih jauh lagi lebih lanjut lagi terkait dengan kinerja pasar modal boleh langsung join webinarnya Mandiri Sekuritas jam 15.30 ya dan untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa follow dulu nih IG-nya Mandiri Sekuritas karena informasinya akan tertuang banyak di sana begitu ya Pak ya betul sekali oke dan ini kita punya pertanyaan lanjutan nih Pak dari Sobat Investor ini datang dari Eris underscore Ismail yang bertanya terkait dengan sebetulnya apabila kita mau beli saham nih Pak lebih penting mana kondisi fundamental dan pemberitaan yang ada seperti yang terjadi pada saham Antam oh jadi ini mungkin penting gak sih Pak kita mempelajari kondisi fundamental perusahaan sesuatu perusahaan gitu ketika ingin membeli satu saham sejauh apa pentingnya gitu Pak oh ya penting sih menurut saya karena kan fundamental sebuah perusahaan itu untuk melihat jangka panjangnya seperti apa jadi misalkan Antam akan diberitakan membangun smelter atau dapat proyek baterai listrik misalkan ya kita kan bisa lihat impactnya apa sih impactnya seperti apa sih kebetulan menikmati ya menikmati bagaimana apakah ia akan bertambah secara signifikan mungkin itu yang pertama yang kedua apa kenaikannya akan sustainable dalam 5-10 tahun ke depan jadi menurut saya analisa fundamental itu perlu juga dilakukan dan memang tapi jangan lupa juga untuk cek analisa teknikalnya untuk melihat secara taktis dalam arti kira-kira resistannya berapa ya kira-kira supportnya berapa ya karena bisa aja kan ketika lagi turun harganya keluar berita tapi ternyata supportnya masih jauh jadi apakah itu saat yang tepat secara technical belum tentu apakah secara betul secara fundamental mungkin betul secara fundamental kita kan baru bisa lihat di jangka panjang sehingga melihat efek jangka panjang secara fundamental itu perlu melihat efek atau analisa technical untuk melihat hal yang jangka pendek atau taktis itu juga perlu jadi dua-duanya sebuah hal yang diperlukan sih analisa technical maupun fundamental jadi baik jadi tapi hal yang paling mendasari ya perbedaan yang paling mendasari ya terkait dengan fundamental analisa fundamental dan teknikal ini sebenarnya apa sih Pak mungkin disini ada sobat investor yang masih belum paham mungkin boleh di edukasi sedikit kalau analisa fundamental itu kan melihat perusahaan itu sendiri jadi dia lihat laporan keuangannya salesnya seperti apa kemudian net income-nya apakah bertambah atau tidak penggunaan hutangnya apakah akan memberatkan kemampuan perusahaan dalam hasil melabat atau tidak dan kemudian apakah nilainya itu wajar jika dibandingkan dengan nilai harga sahamnya itu apakah wajar dengan dibandingkan dengan nilai bukunya itu adalah analisa fundamental melihat hal-hal tersebut sedangkan kalau analisa technical itu dia melihat pergerakan harga dan volume-nya apakah harga sekarang itu di sisi banyak orang yang supply dalam arti ada di atas ya ada di sisi resistance sehingga banyak orang mau jual disitu kita sebenarnya supply atau dia lagi di bawah setelah pertama terakhir dia itu di posisi yang sama sehingga orang banyak ingin mulai membeli disitu atau kita sebut demand itu untuk harganya kemudian volume apakah ketika suatu harga saham itu naik didukung dengan volume yang cukup karena kalau misalnya kita lihat suatu harga saham naik dengan volume yang tinggi berarti memang orang pada banyak mau beli dan kemungkinan besar berdasarkan aset technical itu dia akan berlanjut trend kenaikannya kurang lebih seperti itu sih perbedaannya antara technical dan fundamental baik jadi untuk analisa fundamental ini memang lebih memperhatikan kondisi suatu perusahaannya dari laporan keuangannya kemudian juga di dalamnya juga bisa kita lihat ya bagaimana sebenarnya kondisi perusahaan tersebut kemudian untuk analisa technical tadi juga kita bisa lebih menilai dari pergerakan harga sahamnya gitu ya Pak ya betul baik tadi Pak Rafi juga sudah menyampaikan bahwa untuk analisa technical ini lebih baik digunakan untuk jangka pendek tapi kalau untuk jangka panjangnya kira-kira bisa gak sih Pak atau harus tetap menggunakan analisa fundamental jangka panjang juga bisa Mbak setahu kita kan ada yang namanya moving average ya moving average itu kan berarti ini yang rata berlatakan suatu horizon kalau misalnya MA5 berarti 5 hari ke belakang MA30 30 hari ke belakang yang paling banyak dipakai untuk melihat jangka panjang itu adalah MA200 atau 1 tahun ke belakang yang paling simple sebetulnya adalah penggunaan analisa technical adalah menggunakan MA tersebut kalau jangka panjang kita bisa lihat harganya itu ini berdasarkan para technical analis saya bersumbernya jika harga suatu saham di atas harga rata-rata atau MA200nya itu merupakan suatu saham yang sepertinya layak untuk dibeli karena dia masih dalam trend yang naik dalam setahun ke belakang jika dia di bawah MA200 berarti trendnya dia adalah turun dibandingkan 200 hari terakhir atau 1 tahun ke belakang jadi memang analisa technical itu bisa dilihat untuk jangka pendek bisa juga untuk jangka panjang tapi tadi saya sebut kalau fundamental itu kan sebetulnya adalah key drivernya perusahaan itu kan berbisnis itu pasti ada hasilnya nah untuk melihat hasilnya tersebut bagaimana cari berbisnis efektif atau enggak cari berbisnis itu ada di analisa fundamental karena kalau analisa teknikal kan dia hanya harga dan volume saja untuk melihat bisnisnya kita lihat analisa fundamental seperti itu oke jadi tetap bisa menggunakan analisa teknikal ya Pak untuk melihat prospek perusahaan tersebut untuk jangka panjang itu tetap bisa digunakan juga ya Pak ya berdasarkan trend harga saja tapi Mbak ya bukan berdasarkan kondisi bisnis perusahaan oke ini juga ternyata kita sudah dapat pertanyaan lainnya ini dari sobat investor yang datang dari Kupala ada tidak niatan dari komunitas sekuritas untuk mendorong pemerintah memerangi pom-pom lewat regulasi demi menyelamatkan investor milenial karena kembali lagi investor milenial saat ini juga jumlahnya meningkat cukup drastis ya apalagi di tahun 2020 jika kita bandingkan dengan posisi di 2019 meningkatnya hampir 50% lebih nih bagaimana Pak saya rasa yang tepat saya rasa OJK sendiri sudah mengeluarkan suatu peraturan untuk yang disebut APPE ya Mbak ya karena agen perantaran jangan efek untuk persorangan dimana sebetulnya untuk bisa memberikan rekomendasi itu kan kita ada beberapa sertifikasi sertifikasi WPPE WMI maupun WPPE yang banyak dikaitkan dengan saham itu memang sebetulnya yang WMI untuk melola dana dan WPPE itu untuk menjelaskan menawarkan dan mengambil order transaksi kepada nasabah nah setelah saya ada satu lagi yang dikluarkan OJK itu APPE untuk kelembagaan maupun persorangan dimana fungsinya ini seseorang setelah mendapatkan izin APPE tersebut bisa menjelaskan atau mereferkan calon nasabah kepada salah satu perusahaan efek nah disitu sudah terlihat sendiri bahwa sebetulnya dalam hal ini OJK itu sudah cukup memperhatikan sih karena mana pom-pom ini dan mencoba untuk melindungi investor milenial oke jadi memang dari regulatornya sendiri juga sudah melakukan hal-hal untuk memitigasi terjadinya pom-pom saham kemudian dari mandiri sekuritas juga sudah menyediakan ya yang tadi namanya webinar kemudian mosforum ya untuk mengedukasi para investor dan juga calon investor ya terkait pentingnya belajar analisa fundamental teknikal kemudian hal-hal lainnya agar bisa lebih cerdas dalam berinvestasi di pasar modal jadi kesimpulannya Pak memang untuk topik kita hari ini ya jangan gampang terpengaruh ya ketika ada seseorang atau satu institusi yang memang melakukan pom-pom saham perlu dilakukan check and recheck terlebih dahulu ya kemudian juga penting untuk terus meningkatkan literasi pasar modal salah satunya lewat webinar ataupun mosforum ya yang besok akan diselenggarakan oleh mandiri sekuritas ya Pak ya iya jam 15.30 betul ya iya betul kita untuk jadwal webinar dailynya juga bisa nanti dicek setelah follow ingin mandiri sekuritas kita biasanya memberikan jadwalnya sih tapan dan apa saja topik yang akan dibahas di webinar tersebut setiap harinya jadi oh jadi ada bocorannya ya Pak ya iya selalu ada bocorannya selalu kontrol IG kami dan silahkan ikuti webinar yang kami selenggarakan semoga sobat investor bisa menjadi lebih tercerahkan dan bisa membedakan informasi yang valid ataupun yang setelahnya apa yang kaleng-kaleng mungkin atau yang kurang-kaleng oke kaleng-kaleng oke oke jadi memang tujuan dari diadakannya webinar dan mosforum oleh mandiri sekuritas ini memang untuk mengedukasi investor gitu ya sobat investor ya agar bisa lebih cerdas dalam berinvestasi di pasar modal mungkin ada tips-tips tambahan lainnya gitu Pak dari mandiri sekuritas ataupun dari Pak Raffi Anda sendiri kalau buat saya agar bisa lebih cerdas dalam berinvestasi ya itu saja ikuti webinar kami kita juga selalu memberikan oke edukasi yang kira-kira kami rasa itu diperlukan oleh untuk nasambah kemudian join segera join karena hari ini makin banyak diskusi yang masuk ke situ dan itu bisa mencerahkan kita semua jangan malu untuk bertanya di mosforum tersebut karena kan sesuai dengan pembatasan yang di negara kita malu bertanya itu susah di jalan lebih seperti itu oke oke jadi bebas ya besok kalau join webinar boleh tanya apapun ya ke mandiri sekuritas ya terkait pasar modal gitu ya dan cara berinvestasi gitu ya ya oke dan info untuk info lebih lanjutnya sobat investor bisa langsung follow dulu IGnya mandiri sekuritas karena di IGnya mandiri sekuritas nanti akan di informasikan nih terkait webinar yang akan dilangsungkan besok ya pukul 15.30 oleh mandiri sekuritas siap terima kasih mbak oke luar biasa pak rapi anda firman da terima kasih ya untuk waktunya di siang hari ini udah sempetin ngobrol sama saya dan juga sobat investor tadi kita udah bahas soal pom-pom saham kemudian tips-tips bagi calon investor ya kemudian bagi para investor yang memang ingin berinvestasi untuk jangka panjang dan jangka pendek kemudian analisa fundamental dan teknikal juga tadi kita sudah sempat dibahas tapi untuk memang lebih jauhnya lagi ya boleh langsung join nih webinar ataupun mosforumnya dari mandiri sekuritas besok jam 15.30 ya pak betul 15.30 terima kasih banyak 15.30 baik terima kasih banyak pak rapi anda atas waktunya di siang hari ini semoga sehat selalu ya pak ya terima kasih mbak dan sampai ketemu lagi pak ya sampai ketemu lagi salam cuan salam cuan oke oke sobat investor tadi seru banget ya ngobrol kita bareng pak rafi anda firmanda selaku equity product manager dari mandiri sekuritas jadi kita sudah bahas soal apa sih pom-pom saham itu kemudian bagaimana caranya para investor ini agar bisa terhindar dari fenomena pom-pom saham yang memang beberapa waktu belakangan ini sempat marak sekali terjadi begitu ya dan sempat meresahkan para investor di pasar modal kemudian tips-tipsnya juga jika ingin berinvestasi baik untuk jangka panjang dan pendek sudah dijelaskan tapi untuk lebih jauhnya lagi bisa langsung join ya besok di webinarnya mandiri sekuritas karena akan diberikan informasi-informasi tambahan terkait dengan cara cerdas berinvestasi di pasar modal kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada seorang investor yang sudah nonton saya dan narasumber di siang hari ini semoga informasi yang sudah saya berikan di siang hari ini bisa bermanfaat ya bagi sobat investor dan semoga habis nonton ini dan habis join webinar yang mandiri sekuritas dapat banyak ilmu nih agar lebih cerdas untuk berinvestasi di pasar modal sobat investor terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi dan saya Bangi Fera Cong undur diri terima kasih dan selamat siang Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati